selamat menikmati setelah video aku sebelumnya yang unboxing knit bag atau tas rajut ada temen aku yang ingin juga tas rajut atau knit bag ini tapi dia maunya warna hitam gitu dan ini untuk dua orang dan kebetulan aku beli di online shop yang sama dengan sebelumnya yaitu di nut store tapi yang hitamnya itu hanya ada satu piece jadi aku beli di online shop lainnya dengan warna yang sama yaitu hitam tapi spesifikasinya agak beda dikit nah aku beli satu lagi di marketplace Anis Sandria nah kita buka ya kita lihat lebih lucu yang mana atau ada perbedaan enggak diantara dua knit bag ini kita unboxing ya ini untuk yang pertama ini di online shop yang sama dengan yang aku beli sebelumnya ya dan ini di online shop yang kedua yang aku beli di Anis Sandria harganya juga hanya beda tipis kok hampir sama nah ini dia ini dia barangnya kita lihat kita buka dulu nih ya ini dia ini dia untuk yang pertama aku beli di nut store sama dengan yang sebelumnya knit bag ini ini berbahan nylon dia ada resleting ya bagian dalamnya bagian dalamnya enggak ada kantong apapun jadi langsung ke bagian inti tas dia pakai daleman furing palace atau asahi dengan panjang talinya kebetulan ada di spesifikasi untuk untuk tas ini ya jadi panjang tali sekitar 100-120 cm dengan diameter tengah yang ini diameter tengahnya 24-25 cm lalu untuk tinggi tasnya tingginya 18-19 cm dan dia ada bonus untuk gantungan punci ada giftnya dan untuk talinya sendiri ada bandulan kayu kayu nah ini bisa diserut oleh kalian gitu ataupun enggak didiamkan aja tapi ada resletingnya ya nah ini untuk yang pertama dan untuk yang kedua aku beli di Anisandri ya dia untuk spesifikasinya tidak dijelaskan tapi hanya ditulis saja untuk diameter tengahnya 22-25 cm ini kurang lebih ya dan untuk bagian dalam dia pakai slaving juga sama kayak yang tadi lalu bagian dalamnya ada spuringnya juga dan langsung ke bagian inti tas jadi enggak ada kayak kantong kecil dalamnya dan untuk talinya aku enggak tahu panjangnya berapa cm tapi kalau dilihat sih hampir sama ya panjangnya coba aku tumpuk dengan yang pertama tadi malah lebih panjang kayaknya setelah oh ya lebih panjang bisa jadi ini sekitar 22 22 cm kurang lebih ya karena ini elastis jadi bisa lebih panjang lagi dan untuk untuk jantungannya sendiri dia memakai bandul juga sama dengan yang tadi bandul kayu kayak gini dan bisa diserut oleh kalian ataupun enggak diserut kayak gitu oke dari dua tas ini kalau aku lihat durinya sangat bagus tapi untuk yang pertama di ngastor dia lebih tebal dan lebih lebar dibanding yang kedua ini dan yang kedua ini sebenarnya lebih kecil lebarnya enggak selebar yang dari ngastor tapi dia lebih tinggi gitu jadi lebih ramping tapi lebih tinggi jadi kayak lebih kecil ya lihat bagian bawahnya aja udah berbeda tuh sekitar 3 per 4 dari yang pertama dan untuk harganya yang ini aku beli 45 ribu dan yang ini aku beli 37.500 worth it ya jadi yang ini lebih kecil tapi harganya juga lebih murah gitu dan untuk kalian sendiri lebih suka yang mana karena dari dua tas ini sebenarnya sama-sama bagus tapi ada spesifikasi yang berbeda diantara keduanya mungkin segitu dulu review dari aku kalau kalian mencari knit bag atau tas rajut bisa coba ke online shop yang aku beli untuk linknya ada di deskripsi ya bye